Selamat datang di Otista dalam Fakta. Tempat kami dikenal dengan nama Komplek Istrat atau Bidara Cina atau Komplek Otista atau Oto Iskandar di Nata 3. Terletak di Jakarta Timur dan masuk dalam Kelurahan Cipinang Cepedap. Berada di RW 02 dan terdiri dari RT 001 sampai RT 007 juga di RT 010. Perumahan kami dibangun atas kebijaksanaan wakasat General Gatot Subroto. Tahap pertama dimulai tahun 1953 dan tahap kedua tahun 1955. Pelaksananya adalah CV Mataram. Status tanah di sini adalah Tanah Eigendom Verponding nomor 4685-4686-7934 dan 8532. Selama ini kami membayar Ireda, Ipeda, kemudian sekarang BBB. Melalui Kepres nomor 32 tahun 1979, Tanah Negara yang dikuasai penggarap diperuntukkan sebagai lahan penghunian. Kami tinggal di Komplek Otista 3 ini tidak cuma-cuma. Orang tua kami membayarnya melalui kooperasi kesejahteraan prajurit. Jika ada penghuni yang ingin pindah, maka rumah dipindah tangankan melalui proses VB dengan membayar kepada penghuni lama. Orang tua kami adalah pejuang yang turut merangkai pilar-pilar kemerdekaan Indonesia yang bermukim di sini sejak tahun 1954, melampaui setengah abad. Selama itu pula, kami hidup tenang dan rukun sesama penghuni layaknya saudara-saudara. Hingga kemudian ketenangan kami terusik oleh peristiwa 22 Desember tahun 2009. Tiga rumah di perumahan kami dikosongkan paksa oleh TNI. Dalam hal ini kodam jaya. TNI memporak-porandakan apa yang orang tua kita miliki dengan perjuangan. TNI melakukan aksi ini seperti invasi militer lengkap yang mahal dan boros. TNI menghadapi kami laksana musuh yang harus segera ditumpas. Kami lakukan perlawanan. Tentu saja sia-sia. Peristiwa ini begitu menyakitkan sekaligus menyedihkan. Orang tua kami mengerahkan segenap jiwa raga bagi negara. Orang tua kami mengeluarkan biaya untuk dapat menempati rumah di sini. Sayangnya, seketika kandas terlampas tanpa penggantian satu sen pun. Sesak dada ini. Kami terhina dibuatnya. TNI kini tak lagi menghargai jasa-jasa orang tua kami demi negeri ini. Perwira TNI di jaman ini hanya tinggal memaksa, menekan, dan mengusir, maka dapatlah mereka tempat tinggal. Gratis. Mereka boleh tertawa. Namun sepak terjang mereka meninggalkan kepedihan mendalam di hati kami. Di tengah kebingungan dan kebuntuan kami, kami terus mencari jalan untuk menghentikan kesewenangan TNI. Angin pun berhembus segar ketika Komisi 1 DPR RI berhasil mengwujudkan moratorium di awal tahun 2010. Moratorium ini berisi penghentian pengosongan rumah hingga batas waktu yang tidak ditetapkan. Dan disepakati bersama oleh Komisi 1 DPR RI dengan Menkumham RI. Dengan terbitnya moratorium, kehidupan kami berangsur tenang. Kerukunan kami kembali terjalin. Trauma kami nyaris sirna. Namun itu hanya sebentar. Karena tanpa diduga, datang kembali peristiwa yang membuat kami terkejut dan terpojok. Entah mandat dari mana, tiba-tiba TNI kembali melakukan aksi terornya. Pagi itu, Jumat 28 Agustus 2015, tanpa kelengkapan administrasi, TNI secara beringas meminta tiga warga kami mengosongkan rumahnya. Perabotan dikeluarkan paksa. Dilakukan oleh sekelompok Oknum Angkatan Darat Detasemen Markas Kodam Jaya. Tindakan ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pada HUD TNI 5 Oktober 2015. Bahwa, rakyat adalah ibu kandung TNI dan kunci sukses tugas TNI adalah rakyat. TNI adalah pengayom masyarakat. Aksi TNI di komplek otista ini sudah sangat bertolak belakang dengan amanat Panglima TNI. Mirisnya lagi, TNI merasa kebal hukum. Ya, perumahan ini tengah diurus di pengadilan dan belum ada keputusan. Jelas sudah, TNI tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Moratorium pun, ketika anggota DPR dan seorang menteri sudah tidak lagi menjabat, maka otomatis kedaluarsa. Apakah TNI, DPR, dan pemerintah sudah tidak saling respek? Kami harap waktu bisa menjawabnya. Kepada siapa lagi kami harus meminta perlindungan? Selanjutnya, kami mencoba berdiri di atas koridor hukum dengan menggandeng pengacara Maijen Purnawirawan Samsu Jalal SHMH. Disinilah pengacara bersepakat dengan TNI. Intinya, selama proses hukum, rumah tidak dikuasai TNI dan juga tidak ditempati pemilik rumah. Aneh memang. Terlebih lagi, beberapa hari kemudian, TNI mengingkarinya dengan mencabut papan nama pengacara dan menutup bagian halaman muka rumah dengan Seng. Di balik Seng itu pun diketahui ada pemugaran dalam rumah tersebut. Seperti yang sudah-sudah, kami diusir paksa tanpa penggantian. Kami mengurut dada, terpukul dengan situasi ini. Selang beberapa hari kemudian, suasana di perumahan kami kembali mencekam ketika ada yang mengabadikan rumah-rumah di perumahan kami. Inilah orangnya. Ketika kami konfrontir, dia menyatakan bahwa dirinya diutus kodam dengan dibekali nomor-nomor rumah yang akan difoto. Saat nomor-nomor rumah itu dipegangnya, kami berhasil mencuri mengambil gambar nomor-nomor rumah tersebut. Dia berang. Tapi, kami was-was. Apakah berlanjut pengosongan paksa perumahan kami ini? Kini, kami terombang-ambing dalam kegamangan. Namun, sekali lagi, kami bertekad tetap kuat mempertahankan hak kami. Beberapa warga di perumahan otista ini pun sudah memanfaatkan kepres nomor 32 tahun 1979 dan telah mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dengan memperoleh pengesahan hak milik dari BPN. Sumber ini kami ambil dari BPN online. Semoga kami semua tidak dirintangi untuk menyusul mendapatkan hak milik. Kami tidak ingin tertindas di negeri kami sendiri. Siapapun boleh bangga dengan TNI dan sederet prestasinya. Tapi kami marah. Marah dengan kondisi ini. Ekspresi kemarahan kami terhadap kesewenangan, perilaku maupun kebijakan TNI bukanlah kebencian. Sebagian besar dari ekspresi kami seringkali justru adalah kerinduan. dan khususnya kerinduan terhadap kehidupan dan perlakuan yang adil dan beradab. Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi kami mampu memperoleh jalan keluar terbaik bagi permasalahan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.